Pak Reza, pernyataan Amerika tak akan memerangi Iran ini apakah bisa diartikan juga Amerika sudah menempatkan Iran di posisi yang sangat tinggi nih. Sehingga soal Iran, Amerika tidak mau ceroboh, Pak Reza. Amerika Serikat memiliki referensi akademik yang sangat baik atas Iran. Misalnya kalau kita perhatikan di kampus-kampus Amerika Serikat itu banyak Center of Iranian Studies ya. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh pelarian dari Iran yang hidup di Amerika Serikat sebagai orang-orang profesional dan mereka yang masuk dinas-dinas intelijen dan dinas-dinas pertanian Amerika Serikat. Kalau saya perhatikan dalam keunjungan saya ke Amerika Serikat, maka mereka yang punya darah Iran ini memang khas ya. Pemikirannya strategis, kemudian mereka memiliki kemampuan intelektual yang sangat tinggi dan dapat berintegrasi dengan masyarakat Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat juga lihat bahwa kalau di luar negerinya saja berlaku orang-orang Irannya seperti yang mereka lihat, maka di dalam negerinya Iran itu ada masyarakat yang sangat militan. Sangat militan dalam arti budaya mereka dapat dikatakan monolitik, kan? Budaya parsi. Dan mereka itu adalah masyarakat yang berpikir. Seperti masyarakat China, masyarakat India, masyarakat Jepang. Jadi masyarakat seperti ini pemahaman teknologinya tinggi dan kemampuan upgrading teknologinya juga tinggi. Baru-baru ini kan kita melihat Amerika Serikat itu punya pesawat tanpa awak yang ukuran sangat besar. Itu bisa dikibulin oleh Iran, kan? Sehingga pesawat itu berpikir mendarat di wilayah yang bersahabat, ternyata mendaratnya di Iran. Dan ternyata Iran punya kemampuan reverse engineering yang luar biasa dan mereka bisa mengetahui titik kuat dan titik lemah dari senjata tersebut. Di saya pikir, Iran memiliki teknologi yang belum dia coba. Yang belum dia coba dan Amerika Serikat berpikir agak ngeri juga begitu. Kalau Amerika Serikat terlibat secara langsung, maka kalau ini terlibat secara langsung, maka otomatis akan membahayakan posisi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan juga pangkalan-pangkalan militer yang ada di Amerika Serikat. Mungkin Amerika Serikat berpikir, udahlah sementara kita kondisi seperti ini dulu, nanti sampai terpilihnya seorang presiden baru di Amerika Serikat. Mungkin akan lebih keras. Israel sangat menunggu kapan Donald Trump menang. Karena tentunya Donald Trump ini lebih tegas kalau sudah menyangkut kepentingan Israel dan tentu dia tidak segan-segan menggoyur Israel dengan bantuan yang lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, yang dikuatikan oleh Amerika Serikat adalah nanti bersekutunya Iran dengan negara-negara Oki dan juga negara-negara GnB. Eh, negara-negara Adiga Arab. Karena walaupun saat ini sikap Yordania itu masih dekat dengan Israel, kemudian Turki juga di tengah-tengah. Tapi kalau mereka sama-semua melihat bahwa ternyata Israel itu punya potensi rontok, maka tidak mustahil terjadi koalisi besar dari negara-negara Oki dan negara-negara Liga Arab yang bersama Iran. Tapi pada saat yang sama juga ada kekuatiran di antara negara-negara tersebut kan. Mereka tidak bahagia kalau melihat suatu Islam Syiah memonopoli kepemimpinan regional di Timur Tengah tersebut. Jadi ini situasi yang sangat cair dan tentunya kita semua berharap saat ini masing-masing pihak yang bertikai itu menahan diri deh. Israel barangkali sudah cukup puas bisa membunuh tiga orang yang jenderal Iran dan Iran juga sudah bisa membuktikan ternyata Israel itu Iron Dome-nya tidak sedaset yang dia katakan dan kemarin sudah diserang dengan dengan senjata yang tidak begitu canggih dan ke depan akan kita siapkan senjata yang lebih canggih. Kayaknya itu cara berpikir masing-masingnya. Terima kasih telah menonton!